Intro Pas jadi terjang, angin puting beliung menyebabkan sejumlah rumah rusak berat dan rusak ringan. Tidak saja pemerintah yang melakukan tanggap darurat, namun para anggota TNI juga membantu mengerjakan dan membersihkan puing-puing sisa rumah rusak. Badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Nusa, Tenggara Timur, sore hingga malam tadi sudah menurunkan bantuan material bahan bangunan untuk perbaikan rumah berupa seng, paku, dan kayu. Berbagai bantuan ini akan segera digunakan untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak bersama anggota TNI dan Polri hingga stakeholder lainnya yang membantu. Kepala BPBD Provinsi NTT Thomas Beke mengatakan pemerintah telah menyediakan bahan bangunan untuk perbaikan rumah warga yang tergera bencana. Sesuai arahan gubernur NTT dan pengerjaan ini dilakukan oleh warga terdampak bencana dibantu oleh anggota TNI. Yang sudah dibantu oleh pemerintah, pospo-pospo, habis itu warga masyarakat yang kena bencana itu dicanggung makan, minum, untuk kesehatan, lalu yang sekarang dibantu oleh tenaga provinsi bersama instansi terkait, TNI, Polri, mereka bekerja sama semua mulai membangun rumah-rumah yang kena bencana itu. Satuan TNI juga telah melakukan survei untuk menerjunkan pasukannya dan siap membantu untuk membantu warga memperbaiki rumah yang tergera bencana. Kegiatan hari ini yang jelas fokus tadi dengan apa yang disampaikan oleh Danding sebagai sementara yang dituahkan di sini, kami mengikuti beliau untuk bersama-sama dengan yang lain. Pertamanya adalah membersihkan dulu lingkungan di sekitar rumah-rumah yang terdampak bencana. Setelah itu nanti akan didirikan rumah-rumah darurat bagi mereka sambil menunggu bahan-bahan nanti yang material yang didirikan oleh pemerintah. Rumah yang terdampak puting beliung sudah mulai dibersihkan agar besok sudah bisa diperbaiki oleh pemerintah dan aparat TNI Polri. Sementara itu untuk perabotan rumah tangga masih disimpan di posko sementara sambil menunggu hingga selesai perbaikan rumah.